Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihina sta'ina ala umurid dunia wad-din wasallallahu ala si'idina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'um rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa ahlul unga tamil sani yafkahu qawli amin ya rabbal alamin bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sihat walafiat amin ya rabbal alamin anak-anak disini kita akan belajar tentang kalimat toyiba hawkola di mata pelajaran akidah ahlak kelas 5 ini ya nah namun sebelum kita belajar tentang kalimat toyiba hawkola mari kita awali dengan bacaan suratul fatihah dan juga doa sebelum belajar agar selama proses belajar kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat dan juga diberi kebarokahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan ke salawat nariyah Allahumma sali salataan kamila وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النادي ذا انهل به الأقد وتنفرج به القرب وتغضع به الحوائج وتنال به الرغائب وهسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصابه في كل لماتر بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما ورزقني فحما آمين يا ربا العالمين langsung saja kita masuk ke materi kita kali ini yaitu kalimat طيبا حوكولا anak-anak tidak ada kekuatan apapun yang menandingi kekuatan Allah SWT segala kekuatan yang ada di dunia ini merupakan pemberian dari Allah SWT manusia tidak memiliki kekuatan selain yang diberikan oleh Allah SWT kalimat hawkola ini mengingatkan kebatas seorang muslim bahwa sifat Allah SWT itu adalah maha kuat anak-anak kemudian kalimat hawkola ini juga termasuk kalimat toibah anak-anak kalimat toibah itu adalah kalimat yang bah kalimat yang baik kemudian lafal daripada kalimat hawkola bagaimana lafalnya adalah لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yang artinya adalah tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung itu ya la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kalimat hawkola ini ya anak-anak mengandung pengakuan bahwa Allah SWT ini merupakan sumber kekuatan dan daya segala sesuatu yang ada di dunia ini jadi Allah itu adalah merupakan sumber kekuatan yang ada di dunia ini anak-anak kemudian kalimat hawkola ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini itu kita harus memohon kepada Allah SWT untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang bernilai ibadah jadi kita ini sebagai umat muslim kita harus selalu memohon kepada Allah dengan mengucap kalimat la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم atau kalimat hawkola dengan tujuan untuk melakukan suatu ibadah sesuatu yang bernilai ibadah seperti sholat bekerja itu ibadah bekerja itu ibadah anak-anak menuntut ilmu seperti itu kemudian mengucap hawkola ini termasuk daripada doa anak-anak doa ini merupakan senjata bagi orang muslim bagi orang muslim bagi orang mu'min doa ini merupakan senjata bagi orang mu'min maka kita ini sebagai umat muslim kita harus senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT atas segala urusan di dalam kehidupan ini kemudian waktu untuk mengucap kalimat hawkola itu kapan nah waktunya adalah apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan di dalam hidup nah itu kita dianjurkan untuk mengucap kalimat kalimat hawkola ya seperti apa beban berat atau mengalami berbagai kesulitan di dalam hidup itu anak-anak seperti terkena penyakit seperti itu misalkan sakit ini sakit ini ya itu kemudian ketika seperti ini juga apa bencana-bencana nah itu kan kesulitan anak-anak ya mengalami beban yang berat misalkan rumah kita terdampak banjir seperti itu ya dan juga bencana yang lain seperti itu nah maka kita ini dianjurkan untuk mengucap kalimat hawkola ketika mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan di dalam hidup nah kemudian yang kedua adalah ketika mendengarkan seruan adhan ya kita di apa diperkenankan atau disunahkan mengucapkan kalimat hawkola ketika mendengarkan seruan adhan bahkan kalau adhan ini kita wajib untuk mengucapkan kalimat hawkola ketika kita ini berada di masjid ya kita berada di masjid maka kita wajib untuk mendengarkan adhan dan menjawab adhan tersebut dengan kalimat hawkola nah pas lafal apa kita ini menjawab dengan kalimat hawkola adhan ini anak-anak di ucap apa di jawab dengan lafal yang sama kecuali pada lafal haya al-shola dan haya al-falah ini kita ucapkan dengan kita jawab dengan kalimat hawkola yaitu la hawla wala kuwata illa billahil al-li ladin contohnya misalkan ada mu'addin sedang adhan haya al-shola kita ucapkan dengan la hawla wala kuwata illa billahil al-li al-zim dan haya al-falah seperti itu kemudian yang ketiga yang selanjutnya adalah ketika meminta pertolongan kepada Allah nah ketika memohon atau meminta pertolongan kepada Allah kita ini juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hawkola ya ketika meminta pertolongan kepada Allah dikir yang agung tersebut merupakan kalimat istianah atau memohon pertolongan sehingga sangat dianjurkan kita ini membaca kalimat ini kalimat hawkola yaitu la hawla wala kuwata illa billahil al-li al-zim ketika kita ini sedang minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita lanjutkan hikmah mengucapkan kalimat to'yibah hawkola nah hikmahnya atau manfaat mengucap kalimat to'yibah hawkola ini adalah yang pertama dapat menghapus dosa-dosa anak-anak sebesar apapun dosa kita atau dosa seorang muslim sebesar apapun dosa seseorang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ketika kina ini bertobat dan mengucap kalimat hawkola ya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la hawla wa la quwata illa billah illa allih lazim Allahu akbar subhanallah alhamdulillah dan la hawla wa la quwata illa billah melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan seperti itu diribayatkan oleh Soheh al-Jami kemudian yang kedua yang kedua hikmah mengucap kalimat toibah yang kedua adalah merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi jadi kalimat toibah ini adalah salah satu amal soleh yang berpahala abadi kemudian yang ketiga sebagai harta simpanan di surga anak-anak kalimat hawkola ini merupakan harta simpanan kita yang kita ini berada di surga sebagaimana sabda nabi muhammad s.a.w. ucapkanlah la hawla wa la quwata illa billah sesungguhnya iya salah satu harta simpanan kita di surga di surga hadis ini diribayatkan oleh bukhari muslim kemudian yang keempat hikmah mengucap kalimat tayyibah hawkola adalah menghilangkan kesusahan jadi kalau kita mengucap hawkola itu bisa menghilangkan kesusahan anak-anak sebagaimana yang diribayatkan oleh nabi muhammad s.a.w. perbanyaklah kalian mengucap la hawla wa la quwata illa billah il a'li il a'zim karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga dan juga ini merupakan obat dari 99 penyakit seperti itu anak-anak kemudian yang kelima adalah mempercepat datangnya rizki sebagaimana nabi muhammad s.a.w. bersabda barang siapa yang lambat atas rizkinya maka hendaklah ia memperbanyak mengucap la hawla wa la quwata illa billah il a'li il a'zim ini hadis direwayatkan oleh Tabroni dan Ibnu Asafir kita lanjutkan ke hikmah mengucap kalimat tayibah hawkola yang berikutnya yang ke enam adalah merupakan tanaman di surga jadi kalimat hawkola ini merupakan tanaman kita di surga di surga jadi kalau kita masuk ke surga nanti itu kita mempunyai tanaman di surga nanti berkat kita ini mengucap kalimat hawkola dan yang terakhir yang ketujuh adalah termasuk salah satu pintunya surga anak-anak kalimat hawkola ini jadi nanti di surga itu ada pintu nah pintu tersebut adalah berkat kita ini mengucap kalimat hawkola hawkola wala kuwata illa billah il alil azim wallahu aklam bisawaf mungkin ini yang bisa Pak Muka sampaikan yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua saya akhiri kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar besarnya insyaallah insyaallah kita ketemu lagi di mata mata pelajaran atau di pelajaran yang berikutnya Allahul muafiq ila kuwam tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih